assalamualaikum mams hari ini tuh saya mau pergi ngaji ke rumah temen di waheru jaraknya kurang lebih 12 km ya dari rumah saya di wayame ke waheru dalam disebutnya waheru dalam kurang tau juga kenapa ya yang pasti disitu tempatnya ada asrama haji di ambon nah teman-teman saya melewati daerah poka nih teman-teman yang mungkin pernah nonton video saya pergi ke air terjun pasti sudah familiar dengan daerah ini nah disitu ada patung dokter johannes lemena beliau merupakan pahlawan nasional yang lahir dan besar di kota ambon patung ini dibangun deket area kampus dengan niatan mungkin agar para pelajar menauladani semangat beliau karena yang saya tahu dokter johannes lemena ini adalah seorang dokter bahkan pernah menjabat sebagai menteri kesehatan ini karena supir angkot gak ada orang kecil jadi ongkos saya dimintain ya mams dan belum sampai tujuan saya sudah diturunin dong ya Allah ya Rabbi tapi abang supirnya mengembalikan ongkos saya dan minta maaf kok karanya sih mobilnya mau dicater padahal loh ya mams tujuan saya tuh gak sampai 5 menit mungkin bahkan 3 menit udah nyampe saya diturunkan sama abang ini kami berdua nunggu angkot lagi untuk sampai di tujuan alhamdulillahnya bawa payung jadi ini kan turun pas grimis dan sama sekali gak ada halte atau tempat berteduh alhamdulillah ada payung abangnya cuma pake jaket kupul aja saya mau nawarin payung berdua kan kayaknya gimana gitu ya baik mams ini alhamdulillah sudah menunggu sekian menit sekian menit gak lama lagi angkot yang baru udah dateng dan saya sudah sampai di tujuan diwayami aja diwayami nah itu anak-anak lagi main air tuh di rumah seru juga sih ya Alhamdulillah direcokin sama anak-anak momen-momen yang akan kita rindukan kelak nanti kalau mereka sudah gede nah kurang lebih seperti ini ya lingkungan di waheru saya kasih masuk di konten youtube ku gak apa-apa tuh masak sendiri ini masuk sendiri masya Allah karena balada-balada angkot tadi itu alhasil saya terlambat nyampe agenda untuk kilauan dan merujuknya udah selesai jadi begitu sampai sisa penugasan kemudian makan bersama deh sudah lah sudah waktunya pulang nah itu lorong yang tempat saya masuk tadi itu gitu itu asrama aja ada di dalam mams nih lagi mendung-mendung gimana gitu pulangnya saya mampir di daerah kota Jawa di pinggir pantai kurang lebih dua menit tiga menit sudah sampai rumah saya lah deket ini rujak ambon enak sekali mams mungkin teman-teman yang tahu mengenai rujak natsepa ini rasanya sama kok endul selain rasa rujaknya enak kita disuguhi dengan pemandangan yang indah masya Allah yang pertama Terima kasih.